Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola Pada gelaran Anniversary Cup Arema FC ke-34, manajemen Arema FC mengadakan turnamen sepak bola putri yang diselenggarakan secara tertutup pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2021 lalu. Turnamen ini diikuti oleh dua kelompok usia sepak bola putri yang terdiri dari senior dan junior. Sebagai tuan rumah Arema FC tidak hanya menjadikan gelaran turnamen ini hanya sebatas turnamen biasa. Namun juga sebagai wadah mencari bakat-bakat dari pemain sepak bola putri yang nantinya bisa bergabung dengan tim Arema FC Women. Pada bergelaran turnamen tersebut, tim Arema FC Women Senior meraih juara dua setelah menelan hasil imbang saat berhadapan dengan tim Pon Jabar. Tim Pon Jabar dan Arema Putri sejatinya mengoleksi jumlah poin yang sama, yakni tujuh poin hasil dari dua kali menang dan sekali seri. Hanya saja sang juara memiliki produktivitas gol yang lebih banyak dari Arema FC Women. Pada gelaran tersebut, Arema FC Women berhasil mencetak 11 gol pada tiga laga yang dijalankan serta selalu clean sheet dalam setiap pertandingan. Sementara tim Pon Jabar melesakan 22 gol ke gawang tiga lawannya dan kebobolan satu gol saja saat bertanding dengan Persebaya Putri. Persebaya Putri menjadi juara tiga dengan koleksi tiga poin hasil mengalahkan tim Juru Kunci Semeru FC Pon Cokusumo. Meski demikian, predikat tim Fair Play diberikan kepada sang Juru Kunci. Dengan terselenggaranya turnamen ini dengan baik dan lancar, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diselenggarakannya Liga 1 Putri Indonesia pada tahun ini. Nantikan update berita-berita tentang Arema dan Sepap Bola. Salam Satu Jiwa, Arema Terima kasih telah menonton!